Halo, di video kali ini saya akan membahas tentang Harmonic Series. Apa itu Harmonic Series? Yaitu kelipatan dari frekuensi nada dalam musik. Jadi frekuensi itu yang menentukan tinggi rendahnya nada dalam musik. Karena frekuensi atau berapa sering getaran senar dalam 1 detik, kita kan pakai satuan hertz. Misalnya 5 hertz berarti ada 5 getaran setiap 1 detik. 10 hertz berarti ada 10 getaran setiap 1 detik. Jadi makin banyak hertznya, makin cepat getarannya, makin tinggi nadanya. Nah, makanya senar bass kalau dikitarkan juga sama senar yang lebih treble. Pasti getarannya lebih cepat yang treble. Gitu, kurang lebih. Nah, lalu kita langsung pakai kata kuncinya adalah 1 oktav itu rasionya 1 banding 2. Jadi 1 oktav itu dari suaranya begini. Dari do sampai do. Mungkin bagi teman-teman yang udah pernah belajar. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Dari do sampai do. Lompat atau dinyanyin tengah-tengahnya. Itu disebut dengan 1 oktav. Do, do, do. Jadi 1 oktav memiliki 1 banding 2 frekuensinya. Rasionya, perbandingannya. Jadi misalnya, kalau ini 100 hertz, ini jadi 200 hertz. Kalau di gitar, dari fret 0 sampai fret 12, itu 1 oktav. Itu kenapa fret 12 ini sebenarnya, kalau kita cermati, terletak di tengah-tengahnya dari ujung sini sampai sini. Pasti tengah-tengahnya bertemu di fret 12 ini, senarnya. Ini pas membagi senar ini dari ujung ke ujung. Tengah-tengahnya ada di sini. Makanya ada istilahnya harmonik. Gitar kalau di bagian-bagian tertentu yang proporsional, misalnya di sini ini dibagi dua. Itu tanpa ditekan, bisa bunyi, hanya disentuh saja. Bunyinya sama persis, hanya saja naik 1 oktav kalau yang ini. Naik secara harmonik serisnya. Nah ini kan berarti frekuensinya dua kali lipat lebih tinggi. Kalau yang di sini, empat kali lipat lebih tinggi. Karena naik 1 oktav lagi. Jadi dari oktav yang pertama, ke sini kan 1 banding 2. Dari sini ke sini juga 1 banding 2. Jadinya, 1, 2, 4. 2 dikali 2 lagi soalnya jadi 4. Nah tiganya ada di mana? Tiganya di sini, di fret 7. Jadi, pasti harusnya di sini, di fret 7 ini membagi... Ini berarti sudah sepertiga bagian dari panjangnya senar ini. Berarti nanti di sini harusnya... Di fret 19 ini, sisanya sepertiga lagi dan sepertiga lagi. Dan membagi senar ini menjadi tiga bagian sama panjang. Nah, jadi ini... Kelipatan tiganya. Dan kelipatan empatnya tadi terletak di fret 5. Nah, kalau di sininya fret 24. Cuma nggak semua gitar sampai segitu. Jadi kalau nggak ada 24 fret, kita harus kira-kira... Terletak di mana kalau ada fret 24. Kira-kira kalau gitar ini sampai fret 24, fretnya ada di mana? Ini kurang lebih. Di sini kalau gitar ini. Karena ini gitarnya fretnya ada... 12, 15, 17, 19, 22. Jadi dari ujung fret ini nambah 2 fret lagi. Ya, begitulah. Nah. Begitu pula kalau kita mainnya tanpa harmonik. Itu main dengan biasa ditekan begini. Misalkan begini. Ini frekuensinya... Katakanlah 100 Hz. Berarti yang ini 200 Hz. Yang ini 400 Hz. 300 Hz-nya terletak di sol-nya. Do, sol, ru. Jadi, do, sol itu perbandingannya 2 banding 3. Dan sol, ru. Perbandingannya 3 banding 4. 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Lalu nanti ada... Berarti 5-nya di sini. Di mayor 3. Cuma nanti ada teori... Teori seterusnya kalau... Mayor 3 harmonik yang natural. Yang begini. Itu bunyinya lebih rendah... Daripada kalau kita neken begini. Itu kenapa kalau kita pakai harmonik... Buat ngetun gitar, pasti nanti... Nggak akan tepat. Pasti bisa jadi fales. Bunyinya lebih rendah daripada kalau kita... Tekan biasa begini. Intinya begitu. Lebih rendah walaupun oktasnya lebih tinggi, lebih di atasnya. Dan seterusnya. Harusnya berarti 6 di sol-nya lagi. Karena 1, 2, 3, 4. 6-nya kan 2 banding 3-nya. 2 banding 3 sama dengan 4 banding 6. Jadi kalau ini 2 banding 3, ini 4 banding 6. Sama-sama do sol. Lalu do berikutnya lagi pasti... 8-nya. Karena... Kali 2 terus. 1, 2, 4, 8. Dan seterusnya. Selalu kelipatan. Jadi itu... Sekilas tentang harmonik seris. Nah, sekarang sebagai tambahan buat harmonik seris tadi. Jadi kan sudah bas. Harmonik seris. Lebih tepatnya lagi. Overtone seris. Karena ada undertone seris. Jadi harmonik seris itu ada 2. Ada yang naik, ada yang turun. Kalau yang naik overtone. Pakainya kelipatan. Kalau nanti ada yang undertone juga gitu. Saya belum kurang tahu juga soal yang itu. Nah. Ini jadi ada hubungannya dengan... Circle of Fifth dan Lithian Chromatic Concept. Kenapa nada ini... Dia kalau terdengar lebih terasa sebagai... Sol, Do. Sol, Do. Ketimbang Do, Fa. Do, Fa. Ini kan nada jaraknya 4. Ini memiliki interval perfect fourth. Atau jaraknya 4. Jadi kita bisa hitung ini dari... Sol, La, Si, Do. Dari Sol. Sol, Do. Atau bisa juga dari Do. Do, Re, Mi, Fa, Do, Fa. Jadi sama aja bunyinya. Sol, La, Si, Do. Sol, Do, Do, Re, Mi, Fa, Do, Fa. Sol, Do, Do, Fa. Hanya punya beberapa nama aja. Cuma bunyinya sama. Nah dia sebenarnya bakal lebih terasa sebagai Do, Fa. Kalau dia disambungin ke Do, Mi. Kalau ada sambungannya ke Do, Mi. Do, Fa, Do, Mi. La, Do, Fa, Sol, Do, Mi. La, Do, Fa. Do, Sol, Do, Mi. Ini kalau orang main musik dia chordnya dari 4 ke 1. Atau buat ngiringin lagu. 4, 1. Fa, Do, Fa, Do, Fa, Do, Sol, Mi. Fa, Mi. Nah, tapi kenapa kalau dia diem aja dia bakal lebih terasa sebagai Sol, Do. Nggak ada sambungannya. Karena di harmonik serisnya nada Do muncul lebih awal ketimbang Sol. Sol, Do. Nada ini dulu. Do. Atau kita sebutnya kali ini sebagai Do. Muncul baru muncul Sol, Do. Jadi ini lebih firm. Lebih ada di bass-nya, ada di basic-nya, dasarnya. Nadanya lebih rendah jadi lebih berasa sebagai awal mulanya. Jadi sekalipun nada Do sama Do yang awal dihilangin, tetap ini lebih terasa sebagai Sol, Do. Ketimbang Do, Fa. Nah, kenapa ada hubungannya sama circle of fifth? Nah, circle of fifth itu jadi singkatnya urutan nada yang jaraknya 5 semua. Jadi kita mulai dari sini. Misalnya ini Do. Kita naik 5. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, Sol. Naik 5 lagi terus dari nada yang terakhir. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, Sol. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Do, Sol. Jadi ini jaraknya 5 semua. Itu namanya circle of fifth. Turun pun juga sama. Sol, Fa, Mi, Re, Do, Do, Sol. Sol, Do. Nah, jadi kalau dari Sol ke Do, itu kan kalau kita umpamakan ininya Do, maka bawahnya itu akan jadi Fa. Karena kalau dari Fa, biar naik 5, dia akan sampai ke Do. Biar naik ke 5, dia butuh sampai Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Fa, Sol, La, Si, Jadi Do, Sol, itu setara juga dengan Fa ke Do. Do, Sol, Fa, Do. Nah, karena itulah nada Fa sifatnya lebih berada di bawahnya lagi Do. Jadi misalkan kita main lagu. Do, Sol, Do, Mi. Maka begitu chordnya udah ada nada Fa-nya, misalkan chord sus, walaupun itu chord sus. Do, Sol, Do, Fa. Dia akan lebih terasa toniknya udah pindah ke Fa-nya ini. Udah gak terasa lebih dominan di Do-nya lagi. Do, Do, Fa. Walaupun Do-nya di sini, dan ininya Fa-nya, tapi rasanya toniknya seperti pindah sementara ke Fa-nya. Karena dari sini ke sini, jaraknya Sol, Do. Jadi nada Fa itu sepertinya sifatnya lebih, lebih di bawahnya Do lagi gitu. Do, Do, Mi, La, Do, Fa, Sol, Do, Mi. Nah, dan kenapa ada hubungannya sama Lidyan Kronmatik Konsep? Jadi Lidyan Kronmatik Konsep itu menjelaskan bahwa yang tangga nada yang paling konsonan atau paling berasa tonal, paling berasa itu gak akan merubah nada dasar, itu Lidyan. Justru Lidyan bukan Ionian atau Mayor. Jadi tangga nada mayor yang kita kenal ini juga memiliki istilah Ionian kalau dalam mode musik. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kenapa ini dibilang mayor? Karena yang pastiin ada ketiganya memiliki interval mayor 3. Karena ada minor 3. Do, Re, Mi atau Do, Re, Mi atau La, Si, Do. La, Si, Do, La, Mi, Do. Jadi minor mayor. Nah, setengah nada mayor lainnya pun, tetapi dengan perbedaan di nada keempatnya, itu juga sama-sama mayor. Nah, juga ada cuma yang ini namanya Lidyan. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Sama-sama mayornya. Cuma beda di nada keempatnya aja. Nah, bedanya yang ini kan empatnya naik setengah, lebih tinggi setengah. Fi, Sol. Bedanya di situ aja kan. Nah, tadi yang bikin lebih tonal dari Do kan, Fa-nya. Fa itu lebih berasa tonal daripada Do. Karena sepertinya kalau ada Fa itu, Fa itu jadi Do-nya, Do-nya jadi Sol-nya. Sol, Do, Do, Fa, Sol, Do. Gitu kan. Do, Mi. Fa-nya kayak jadi Do. Sol, Do, Fa, Sol, Do. Do-nya jadi Sol. Nah, kita lanjut lagi. Kenapa kalau pakai nada Fi malah enggak serasa berubah nada dasarnya. Makanya kalau orang susun akord, khususnya orang jazz begitu mungkin, itu biasanya kalau ditinggiin terus nadanya yang berjarak tiga-tiga. Do, Mi, Sol, Di, Re, Fi. Nanti nada di atasnya lagi itu jadi nada Fi atau Fanex setengah. Do, Sol, Si, Re, Fi. Begitu. Karena singkatnya itu udah termasuk bagian dari Circle of Fives. Begitu. Jadi kita coba lagi. Do, Sol. Gitu kan. Nah, dari Sol naik 5 jadi apa? Re, Sol, Re. Lalu dari Re, Re, Lo, Lo, Mi. Ini udah ketinggian kita turunin dulu. Mi, 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 Ti, 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 Ti. Nah, dari Ti terakhir atau dari Si jadi V. Nah, nada Si atau nada ke-7 ini juga memiliki dua penyebutan yang berbeda. Nah, kalau di Indonesia kita sebutnya Si kan. Jadi ini rada ngejelimet, rada ngelebet. Bentar. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Kalau kita kan nyebutnya gitu. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Nah, tapi kalau standar internasionalnya setahu saya dia lebih nyebut itu sebagai Ti. Pakai huruf T. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do. Dikarenakan nada Si itu dianggap sebagai Sol naik setengah. Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si, Sol, Si. Jadi, kadang orang luar mungkin nyebut Sol itu juga Sol, nggak harus ada huruf L-nya mungkin. Sol, Sol, Tapi itu mungkin bebas juga harusnya mungkin harusnya tetap pakai huruf L-nya. Mungkin buat biar nggak ada konsonan di belakangnya aja. Mungkin ada orang-orang tertentu yang pakai cara begitu karena itu, buat mempermudah penyebutannya. Do, Re, Mi, Fa, Sol, Si, La, Di, Do. Nah, jadi kalau khusus Solvegio atau Solmisasi yang pakai 12 nada itu dia kalau yang internasional itu penyebutannya naik samaturnya itu beda. Atau ini istilah lainnya tangga nada kromatik ya. Tadi baterainya sempat lebih. Kita lanjut lagi. Do, Re, Mi, Fa, Sol, La, Di, Do. Eh, maaf, tadi lagi bahas tangga nada kromatik. Saya lupa. Do, Di, Re, Ri, Mi. Jadi, bilangnya Di sama Ri. Di, Ri, Do, Di, Re, Ri, Mi. Lalu dari Mi. Mi, Fa, Fi, Sol. Kebanyakan yang naik diubah jadi huruf I aja. Si, La, Li, Ti, Do. Jadi, Do, Di, Ri, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Ti, Do. Do, Di, Ri, Ri, Mi, Fa, Fi, Sol, Si, La, Li, Ti, Do. Nah, kalau turunnya. Do, Di, Ti, Ti jadi huruf E. La, Li, So, Si, Fa, Mi, 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 Mi. Rek, 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 Rek. Kecuali Rek, 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 Rek. salah lagi nah itu baru benar nah kadang juga mau pakai nada yang mana gitu mau pakai nada yang naik atau yang turun punya pucanya itu tergantung tergantung chord atau scalenya mungkin biasanya contoh kalau di modes atau atau scale-scale lain gitu ada orang bilangnya scale di dalam scale scale yang bisa didapat dari sebuah scale gitu misalkan ini ionian do re mi fa sol la si do atau terus ada istilahnya mix solidian do re mi fa sol la te do ini dapat dari do re mi fa sol la si do tapi dimulai dari sol sol do sol la si do re mi fa sol sol fa mi re do di la sol jadi kita nyanyi begitu tapi ini dianggap sebagai toniknya atau do nya do re mi fa sol la te do nah ini jadi bilangnya te karena biar urut begitu kan karena kan ini harusnya terletak di si tapi di scale ini di dalam scale ini dia turun setengah menjadi ti turun setengah jadinya ini dianggap sebagai ti yang turun setengah do te la sol fa mi re do dominan tujuh oh iya terus habis itu ada contohnya juga yang pakai nada naik sudah pasti yang ini V do re mi fi sol ini juga cukup populer saya rasa banyak orang yang tahu ini juga kalau di contoh di scale-nya ini namanya tangga nada lidian scale yang dimulai dari fa fa sol la si do re mi fa fa mi re do di la sol fa fa do fa sol la ti do do re mi fa fa mi re do do te la sol fa atau kalau kita mulai dari do sebutannya jadi do re mi fi sol karena harusnya kan pasti fa yang letaknya jadi berubah naik setengah di fi sol la si do do di la sol fi mi re do nah sebagai tambahan satu lagi itu mengapa interval ada istilahnya perfect interval atau interval yang digolongkan kualitasnya itu konsonan sempurna ada juga yang konsonan tidak sempurna dan disonan nah intinya kalau yang konsonan sempurna atau perfect interval itu yang dianggap sebagai perfect interval itu hanya do do yaitu oktav atau do sol dan do fa do fa atau perfect fifth dan perfect fourth yang jaraknya 4 5 8 itu yang disebut sebagai perfect interval do do itu juga 4 perfect fourth fa do perfect fifth ya itu bisa dibolak-balik begitu aja nah kenapa di line itu enggak disebut sebagai perfect interval karena dia bisa ada dua pilihan gitu mayor atau minor jadi misalkan kalau kita ambil di satu senar aja dari sini sampai sini next atau oktav limanya di sini empatnya di sini sorry jadi kita hitung dari sini dulu dari satu ke empat nah duanya sama tiganya dimana gitu kan duanya ada dua pilihan bisa minor bisa mayor tiganya juga sama bisa minor bisa mayor berempat do fa do di ri 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 mi bisa ra bisa re gitu bisa me bisa mi do di ri ri mi fa fi sol nah khusus yang ini yang di tengah-tengahnya fa sama sol ini disebut dengan tritone karena memiliki tiga whole tone atau biasa kita kalau hitung nada itu ini sorry setengah satu fret kalau di kitar itu jadi setengah nada di whole tone nya satu nadanya itu dua fret jadi ini tiga nada ini tritone nah kalau secara kromatik ini membagi satu oktav jadi sama rata juga sama panjang juga nah selain itu juga bisa disebut sebagai diminished fifth atau augmented fourth nah itu kenapa nanti kalau kita bass chord atau sekarang kita bass aja kenapa ini disebut dengan augmented karena mungkin kalau saya rasa karena limanya yang dinaikkan karena kalau apa lima kan udah interval perfect gitu karena kalau interval perfect dinaikkan itu disebut dengan augmented jadi ini augmented chord nya do mi si do mi sol do mi sol minor kan kalau do mi sol mayor do mi sol minor do mi se jadi limanya turun setengah sebenarnya bisa dibilang empat naik setengah juga atau ini karena konteksnya triad atau chord yang berjarak tiga jadi bilangnya do mi sol jadi dari do mi sol itu kita ubah-ubah namanya jadi do me se do me fa do me se do mi sol nah jadinya kita lanjut dulu dari sol ke do juga sama ini panjangnya sama kayak dari do ke fa dari sol ke do atau dari lima ke delapan itu juga ada enam sama tujunya ada pilihannya minor atau mayor minor atau mayor do oktav jadi enam itu bisa minor bisa mayor tujuh juga sama ingat yang perfect atau konsonan sempurna hanya do sol fa do do fa sol do jadi kalau secara solvainya kan so si la li ti do so le la ti do enam bisa minor bisa mayor tujuh juga oke satu lagi yaitu interval lain pun juga bisa menjadi augmented atau diminis misalkan tiga interval mayor gitu ya kalau interval mayor itu dinaikkan akan jadi augmented sedangkan minor yang kalau diturunkan akan jadi diminis jadi misalkan ada nada do mi ini kan apa mayor tiga do mi do mi turun jadi minor tiga turun lagi bisa disebut sebagai diminis tiga atau atau kalau naik do mi do fa bisa disebut sebagai augmented tiga augmented third jadi ini bisa disebut sebagai diminis third atau kan kalau secara normal ini major second atau mayor dua do re atau kalau yang ini secara normal do fa tetapi sebagai tambahan lain bisa disebut sebagai augmented tiga atau diminis tiga dua pun sama misalkan ini mayor dua do re do ra minor dua do do atau ini kan sebenarnya unison atau ya begitu do do itu disebutnya unison karena intervalnya gak ada gitu cuma satu nada ini aja gak ada jaraknya ini juga bisa disebut sebagai diminis dua di mayor minor diminis atau kalau naiknya mayor augmented jadi ini augmented dua juga augmented dua sama dengan minor tiga oke mungkin sekian dulu yang saya bagikan kali ini sampai jumpa di episode berikutnya berikutnya berikutnya